Hai otakers Kembali lagi di channel tatiota.com Kali ini, pojok materi kali ini kita akan membahas terkait dengan sistem reproduksi wanita beserta fungsi-fungsinya Memang tidak seperti sistem lainnya dalam tubuh sistem reproduksi wanita dan pria ini jauh berbeda sistem reproduksi pada wanita memiliki beberapa fungsi yaitu menjadi tempat terjadinya pembuahan dan kehamilan serta melindungi organ reproduksi bagian dalam dari berbagai gangguan yang bisa menyebabkan infeksi Alat reproduksi wanita juga tentunya berperan penting dalam siklus menstruasi dan juga kelahiran Pemahaman tentang sistem reproduksi wanita akan membuat kita mengetahui bagaimana cara merawat organ reproduksi tersebut Setelah memahami tentang sistem reproduksinya kita juga bisa dapat lebih tangga dan memahami masalah yang mungkin terjadi pada organ reproduksi Berdasarkan letaknya organ reproduksi wanita terdiri dari dua bagian yaitu yang ada di dalam tubuh dan yang ada di luar tubuh Oke berikut ini organ yang menyusun sistem reproduksi wanita yang pertama kita bahas adalah alat reproduksi wanita bagian luar Bagian pertama ada Mons Venerys Mons Venerys atau mempunyai nama lain Gunung Venus merupakan bagian paling luar dari alat reproduksi wanita Mons Venerys adalah bagian menonjol yang menutupi tulang kemaluan yang tersusun dari jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat bagian ini juga ditumbuhi rambut kemaluan ketika wanita sudah beranjak dewasa Selanjutnya adalah Labia Mayora Labia Mayora disebut juga dengan bibir kemaluan besar Labia pada dasarnya memang memiliki bentuk seperti bibir sesuai dengan namanya organ ini berukuran besar Labia Mayora berada di bawah Mons Venerys dan memanjang hingga ke perineum atau area kulit antara lubang vagina dan anus Labia Mayora tersusun dari jaringan lemak dan kalenjer keringat Labia Mayora merupakan pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya pada Labia Mayora terdapat kelenjer keringat dan sebaceous yang memproduksi cairan lubrikasi saat seorang perempuan memasuki masa pubertas Labia Mayora akan mulai ditumbuhi oleh rambut kemaluan namun sebenarnya rambut kemaluan yang menutupi bagian Labia Mayora ini adalah rambut yang tumbuh pada bagian Mons Venerys setelah Labia Mayora ada Labia Minora bagian selanjutnya ini disebut Labia Manora atau bibir kemaluan kecil yang letaknya berada di dalam Labia Mayora dan tidak ditumbuhi rambut kemaluan sama sekali Labia Minor mengelilingi pembukaan vagina serta uretra atau saluran yang membawa urin dari kantung kemih keluar tubuh bentuk dan ukuran organ ini dapat berbeda pada setiap individu permukaannya pun sangat rapuh dan sensitif sehingga membuatnya mudah mengalami iritasi dan pembengkakan Labia Minora ini tersusun dari jaringan lemat yang memiliki banyak pembulu darah baik bagian Labia Mayora dan Labia Minora keduanya merupakan bagian sensitif yang dapat menerima rangsangan seksual lalu selanjutnya adalah bagian Klitoris bagian alat reproduksi bagian luar selanjutnya ini berbentuk kumpalan kecil dan terletak di bagian atas dari Labia Minora Klitoris merupakan bagian paling sensitif yang terdapat alat reproduksi bagian luar wanita Klitoris ini paling sensitif terhadap rangsangan saat berhubungan seksual bisa dibilang klitoris ini berfungsi serupa dengan penis pada pria Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit yang dinamakan prepus seperti halnya penis Klitoris juga dapat mengalami ereksi selanjutnya ada vestibulum vestibulum adalah rongga pembatas antara dua sisi Labia Minora letaknya berada di bagian bawah dari klitoris pada vestibulum terdapat saluran kencing atau uretra dan muara vagina pada bagian ini juga terdapat kelenjar bartolin atau vestibular yang menghasilkan cairan yang menjadi pelumas ketika melakukan hubungan seksual dan yang terakhir ada Himen atau selaput darah Himen atau yang dikenal dengan selaput darah ini adalah sebuah selaput membran tipis yang menutupi vagina darah menstruasi biasanya keluar dari Himen karena Himen umumnya memiliki satu lubang yang ukurannya sedikit lebih besar Himen sering dikaitkan dengan keperawanan wanita tetapi hal ini masih menimbulkan perdebatan dan beberapa ahli karena banyak juga yang berpengdapat bahwa selaput darah ini tidak bias selanjutnya kita beranjak ke alat reproduksi wanita bagian dalam jadi lebih dalam dari vulva terdapat organ reproduksi wanita bagian dalam ini berikut ini adalah bagian-bagian yang termasuk di dalamnya yang pertama ada vagina vagina adalah suatu area dengan bentuk seperti saluran yang lentur dan berotot banyak yang mengira bahwa vagina dapat terlihat di bagian luar sistem reproduksi wanita padahal letak vagina sebenarnya ada di dalam letak vagina adalah berada di belakang kandung kemih vagina terletak di antara uretra dan rektum bagian atas vagina terhubung dengan cervix sementara itu bagian bawahnya terbuka ke arah luar saat seorang perempuan melakukan hubungan seksual vagina ini akan merenggang melebar dan dipenuhi oleh aliran darah sebagai persiapan dari penetrasi vagina berfungsi sebagai saluran tempat keluarnya lendir cervix dan darah menstruasi begitu juga pada proses persalinan bayi akan keluar dari uterus menuju ke saluran vagina organ selanjutnya adalah cervix cervix atau leher rahim adalah bagian bawah dari rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina cervix berbentuk seperti tapung dan berdinding sempit namun cervix memiliki sifat fleksibel dan bisa melebar ketika proses persalinan cervix cervix berfungsi sebagai jalan masuk sperma saat berhubungan seksual sebenarnya cervix juga berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi tapi ironinya cervix merupakan salah satu alat reproduksi wanita yang rentang terhadap penyakit hal ini dibuktikan dengan tingginya angka pengidap kanker cervix lalu ada bagian yang namanya uterus uterus ini adalah rahim suatu ruang kosong yang berbentuk seperti buah pir uterus terletak di antara kandung kemi dan rektum uterus merupakan ruang untuk janin tumbuh dan berkembang selama masa pengamilan uterus tersusun dari lapisan otot yang memiliki sifat elastis sehingga bisa membesar mengikuti perkembangan janin nah ketika proses persalinan otot uterus akan mengalami kontraksi yang akan membantu janin keluar melalui jalan lahir lalu beranjak ke organ selanjutnya yaitu tuba falopi tuba falopi atau saluran tuba berbentuk seperti pembuluh kecil yang menempel pada bagian atas rahim organ ini berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim tuba falopi juga merupakan tempat terjadinya pembuahan setelah pembuahan terjadi sel telur yang telah dibuahi kemudian bergerak menuju rahim untuk ditanamkan di dinding rahim nah organ yang terakhir adalah ovarium ovarium atau indung telur adalah jaringan kecil berbentuk oval yang berada di rahim ovarium berfungsi untuk memproduksi hormon seks perempuan yaitu estrogen dan progesteron ovarium berada di sisi kiri dan kanan dan terhubung dengan rahim melalui tuba falopi ovarium kiri dan kanan mengeluarkan sel telur secara bergantian setiap 28 hari sehingga terciptalah psikos menstruasi secara garis besar beberapa fungsi dari alat reproduksi wanita diantaranya sebagai berikut yang pertama fungsi utamanya adalah memproduksi sel telur untuk pembuahan yang kedua organ reproduksi ini berfungsi sebagai tempat berkembangnya zenin yang ketiga sistem reproduksi wanita memiliki struktur tersendiri untuk mempertemukan sperma dan sel telur agar fungsinya dapat berjalan dengan baik sistem reproduksi wanita memproduksi sendiri hormon yang dibutuhkan untuk mengontrol siklus menstruasi bulanan hormon inilah yang kemudian akan memicu perkembangan sel telur serta pelepasannya setiap bulan proses ini nantinya disebut dengan ovulasi jika salah satu sel telur akan berhasil dibuahi oleh sperma maka akan terjadi kehamilan hormon-hormon tersebut untuk mempersiapkan rahim agar bayi dapat berkembang dengan baik di dalamnya dan menghentikan proses ovulasi selama kehamilan nah setelah mengetahui bagian-bagian organ dari reproduksi wanita berikut ini adalah cara merawat alat reproduksi wanita itu sendiri cara merawat organ reproduksi wanita bisa dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan alat reproduksi wanita bagian luar menjaga kesehatan di bagian luar bisa mencegah masuknya bakteri dan virus ke bagian sistem reproduksi dalam gangguan pada sistem reproduksi wanita memang dipengaruhi oleh berbagai sebab dan faktor salah satunya adalah faktor kebersihan beberapa gangguan sistem reproduksi yang umum ditemui adalah seperti pendarahan non-menstrual masalah pada ovarium dan tuba falopi yang berpengaruh pada menstruasi dan juga kesuburan kemudian ada peradangan vagina kanker cervix hingga penyakit menular seksual lainnya jadi otakers sangat perlu untuk kalian mempelajari organ reproduksi baik pria maupun wanita dengan baik dengan begitu kalian juga akan tergerak untuk selalu menjaga kesehatan dari organ reproduksi itu sendiri agar terhindar dari penyakit oke sekian dulu video kali ini semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat buat kalian jangan lupa like komen dan share video ini social media yang kalian punya jika dirasa video ini sangat bermanfaat nah buat kalian yang belum bergabung klik tombol subscribe nya dan klik tombol loncengnya agar kalian selalu update video terbaru dari otak-otak oke semangat belajarnya salam dari sabang sampai merauke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati